Oke, kemudian saya singgung dengan pembelajaran abad 21, 4C, kalau terkenalnya 4C. Jadi ada kreatif, kemudian kritis dalam berpikir, kemudian komunikasi dan kolaborasi, ini saya pikir menjadi acuan Bapak-Ibu. Karena kalau kita berkata, kenapa sih keterampilan abad 21 seperti ini harus dimiliki oleh di dalam dunia pendidikan kita? Nah, jelas sekali Bapak-Ibu kita sudah tidak bisa lagi menerapkan proses pembelajaran yang kita memberikan A, B, C, kemudian siswanya harus menghafalkan dari A sampai Z, begitu itu sudah tidak memenuhi tuntutan zaman lagi, karena sekarang ini bagaimana anak didik kita diajak untuk berpikir kritis, bagaimana memecahkan sebuah masalah, kemudian bagaimana menemukan jalan keluarnya, bukan kita dikte, gitu ya. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan sendiri, kemudian mereka diajak untuk berpikir kreatif, kemudian juga mereka diajak untuk saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Memecahkan masalah bersama-sama, itu butuh komunikasi, dan tentunya yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi, sekarang sudah tidak zaman lagi kita menerapkan pembelajaran yang hanya satu arah saja, tetapi bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu dinamis. Nah, lalu pertanyaannya, Pak, apa sih kaitannya dengan pembelajaran kreatif dan inovatif dengan abad 21 ini? Ya, pasti berkaitan sekali Bapak-Ibu, karena ketika setiap kali saya mengembangkan sebuah media pembelajaran, saya masih terikat dengan apakah media saya ini bisa membuat siswa ini berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Bapak-Ibu, ketika menyusun sebuah proses pembelajaran, maka paling tidak empat hal ini Bapak-Ibu pegang. Ketika menyusun capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, tolong empat hal ini paling tidak menjadi satu hal yang terus diingat. Bapak-Ibu, apakah nanti proses pembelajarannya itu membuat siswa kita ini saling berkolaborasi, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya? Sampai jumpa di video selanjutnya, ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.